Tekan naiknya harga ayam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov D.I.E. lakukan operasi pasar. Lebih dari satu ton ayam segar digelontorkan di tiga pasar dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Digelar di tiga pasar besar di kota Yogyakarta, yakni pasar Keranggan, Demangan, dan pasar Beringharjo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov D.I.E. bekerja sama dengan Kadin, gelontorkan 1.100 kilogram ayam potong segar. Dijual di bawah harga pasaran, ayam potong per kilogramnya dihargai Rp32.000. Hanya saja pembeliannya dibatasi maksimal hingga 2 kilogram. Operasi pasar ini rencananya akan terus digelar hingga sepekan, tergantung fluktuasi harga ayam potong. Ketenderungan harga yang naik, kemungkinan beberapa minggu cuaca kurang menguntungkan, sehingga baik ayam petelur ataupun ayam pedaging sedikit ada gangguan. Di samping itu juga ada kemungkinan karena harga pakan itu sedikit ada kenaikan. Tapi kalau stok di D.I.E. sendiri menuhi nggak sih Pak untuk kebutuhan di masyarakat? Kalau stok di D.I.E. artinya produksi dari petenak D.I.E. ini memang tidak mencukupi untuk konsumen di D.I.E. Kita banyak disuplai dari Jawa Tengah. Meski disambut antusias warga, sayangnya operasi pasar ini minim sosialisasi. Tak sedikit warga yang terlanjur belanja ke pasar dengan harga hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di Yogyakarta, harga ayam potong berkisar antara Rp45.000 hingga Rp50.000. Kondisi tersebut membuat pembelian ayam potong di pasaran lesu sehingga pedagang terancam merugi. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.